Intro Pendeta Penil Kogoya mengakui keterlibatannya dalam mendanai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Nduga, Papua. Menurut pengakuannya, dirinya telah terlibat dengan KKB sejak tahun 2018 hingga 2020 lalu. Penil Kogoya mengaku telah membeli 4 unit senjata api senilai Rp1.160.000.000 bersama Ges Gwijangge yang merupakan anggota KKB di Nduga, Intan Jaya, Papua. Dana tersebut bersumber dari perampokan, pemerasan, dan perampasan yang dilakukan kepada warga dan kepala suku. Inilah pengakuan Pendeta Penil Kogoya pada saat diperiksa oleh penyidik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!